Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa, 10 Januari 2023, berjudul Berdamai dengan Tuhan dan Manusia. Ayat intinya terdapat di dalam Amsal 12 ayat 20. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan kita pagi ini, Berdamai dengan Tuhan dan Manusia, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita bisa senantiasa bersukacita dan bergembira sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, ciri-ciri orang yang berdamai dengan Tuhan dan manusia, bila mana orang itu selalu memelihara wilayah damai dalam kehidupannya dengan cara memandang tempat di mana ia terakhir sekali melihat terang. Bila mana pencobaan menyerang engkau, bila mana kekhawatiran, kebingungan, dan kegelapan kelihatannya mengelilingi jiwamu. Pandanglah ke tempat di mana engkau terakhir sekali melihat terang. Beristirahatlah di dalam kasih Kristus dan di bawah perlindungannya. Memasuki persekutuan dengan juru selamat, kita memasuki wilayah damai. Kedua, ciri-ciri orang yang berdamai dengan Tuhan dan manusia, bila mana orang itu selalu melatih jiwanya dengan disiplin yang keras, menyalibkan diri sendiri, dan menanggung kesulitan dalam pengalaman kerohaniannya. Kita memerlukan pikiran yang dapat melihat kesulitan-kesulitan, dan melaluinya dengan hikmat yang datang dari Allah, yang dapat bergumul dengan masalah-masalah sulit dan mengalahkan mereka. Masalah yang paling sulit ialah menyalibkan diri sendiri, menanggung kesulitan dalam pengalaman kerohanian, melatih jiwa dengan disiplin yang keras. Mungkin pada mulanya ini tidak akan membawa kepuasan yang terbaik, tetapi akibat yang datang kemudian, ialah kedamaian dan kebahagiaan. Ketiga, ciri-ciri orang yang berdamai dengan Tuhan dan manusia, bila mana orang itu selalu memelihara dan menjaga hati nurani jernih yang membawa kedamaian yang sempurna dalam hidupnya. Semakin engkau mengecap kedamaian dan ketenangan pikiran surgawi ini, maka itu akan semakin bertambah. Itu adalah kesenangan hidup yang mengasyikan, yang tidak mengeluarkan seluruh tenaga moral ke dalam kepastian mental dan moral, tetapi membangunkan mereka kepada kegiatan yang semakin meningkat. Kedamaian yang sempurna adalah sifat surga yang dimiliki oleh para malaikat. Semoga Allah menolongmu menjadi pemilik dari kedamaian ini. Keempat, ciri-ciri orang yang berdamai dengan Tuhan dan manusia, bila mana orang itu tidak memanjakan diri dengan keluhan atau berpikir jahat, dan berusaha dengan sungguh-sungguh menjadi orang baik dan melakukan yang baik. Demi Kristus, janganlah berkata atau berpikir jahat. Semoga Tuhan menolong kita, bukan hanya membaca Alkitab, tetapi juga mempraktikan ajaran-ajarannya. Agen manusia yang setia dalam pekerjaannya, yang mempersatukan kelemah lebutan dengan kemampuannya, keadilan dengan kasihnya, menyebabkan sukacita di antara makhluk-makhluk cerdas surgawi dan kemuliaan bagi Allah. Biarlah kita berusaha dengan sungguh-sungguh menjadi orang baik dan melakukan yang baik, dan kita akan menerima mahkota kehidupan yang tidak akan pudar. Demikianlah rendungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.